Rencana, gila, dikabarkan telah direncanakan oleh Israel untuk melawan Hamas di Gaza. Ada pun rencana gila yang dimaksud yaitu membanjiri terowongan terawungan Hamas dengan air laut. Dikutip dari Al-Arabiyah pada Selasa, Israel disebut sudah membangun sistem pompa besar untuk membanjiri terowongan bawah tanah. Cara ini ditempu Israel hanya demi membuat pasukan Hamas keluar dari persembunyian. Di sisi lain, informasi ini diketahui lewat artikel yang diunggah Wall Street Journal dengan mengutip sejumlah pejabat AS yang dirilis pada Senin. Berdasarkan pernyataan pejabat AS itu, militer Israel disebut telah membangun lima sistem pompa besar itu pada November tahun 2023 lalu. Ada pun pompa besar itu berada di utara kamp pengungsi Al-Sati di Gaza. Lima pompa besar itu diklaim mampu mengalirkan ribuan meter kubik air dan dapat membanjiri terowongan bawah tanah Hamas dalam hitungan minggu. Kendati demikian, belum diketahui apakah Israel bakal menggunakan sistem pompa itu setelah seluruh sandera yang ditahan Hamas dibebaskan. Hal itu lantaran ada isu bahwa Hamas menyembunyikan par sandera di terowongan yang aman. Di sisi lain, laporan WSJ ini belum diverifikasi kebenarannya oleh Reuters secara independen. Lantas, laporan WSJ pun dikonfirmasikan ke pejabat AS yang enggan disebut namanya dan ia menyebut masuk akal terkait rencana Israel tersebut. Bahkan, Israel tengah menjajaki berbagai cara untuk melakukan hal tersebut. Laporan WSJ ini pun juga belum ditanggapi secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Israel. Kemudian, pejabat pasukan pertahanan Israel enggan untuk mengomentari terkait rencana membanjiri terowongan Hamas itu. Namun, ia mengungkapkan bahwa militer AS bakal menggunakan berbagai cara untuk melemahkan kemampuan Hamas.